Dreamers Ready, the number one streaming radio in Indonesia. Selamat sore, Dreamers. Sekarang lagi di rumah aja, masih ya. Apa kabar? Puasanya semoga lancar-lancar aja. Nah, seperti biasa di jam setengah lima sampai jam enam sore, sekarang tanggal 22 Mei hari Jumat ya. Jadi, ada DJ Lele nih yang bakal nemenin ngabugurit kamu sama bintang tamu paling kece pastinya di Nastar. Atau ngabugurit asik bareng superstar. Nah, untuk nemenin ngabugurit kamu hari ini, DJ Lele udah kedatengan. Dua musisi keren pastinya. Kita sapa dulu ya. Ada Kak Adul dan juga Kak Fadli. Halo. Halo. Halo semuanya, Dreamers. Halo, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Baik. Baik ya. Boleh dong disapa dulu nih Dreamers-nya yang lagi dengerin sekarang. Apa namanya? Lupa, aku maaf. Dreamers. Dreamers, Dreamers. Gak maksudnya nama pendengarnya. Dreamers. Halo para Dreamers. Selamat datang di acara sore ini. Enjoy. Semoga gak ngebosenin. Gak dong. Gak dong pasti ya dong. Terus ada Mas Fadli. Iya. Hai Dreamers. Selamat mendengarkan, menemani sore hari untuk nabugurit. Semoga terus ya. Semoga terus. Sebelumnya Mas Fadli mau dipanggilin apa nih Kak? Fadli, Mas Fadli, Opa. Panggil Opa aja boleh. Panggil Opa. Karena kalau di Instagram dipanggil Opa ya. Opa Fadli. Nah, sebelumnya udah berapa kali nih ngobrol sama Dreamers? Kalau dulu kan udah pernah ya kita ya waktu itu kali. Berarti ini kedua kalinya dulu ya? Kedua kalinya ya. Kalau Opa sendiri? Saya Opa sendiri baru pertama ini ya? Baru pertama ya? Iya. Iya, jadi kita pas banget lagi Opa. Kita tuh radio Korea, jadi memanggilnya emang Opa. Oh iya. Opa, Opa Dongseng. Dan sekarang nih semenjak Corona, dari Opa Fadli sama Opa Dul nih, apa kegiatan atau aktivitas yang tersendat atau tertunda gitu? Dari... Opa Dul. Oh, aku dulu. Ya, show-show batal ya, off air. Iya. Banyak yang dipospon. Terus, ada, Alhamdulillah ada film juga waktu itu cuma kak Di, karena pandemi dipospon. Terus, terus udah sih paling itu aja. Oke, oke. Berarti dipospon semua. Tadi ya, tadi ya mau ngapel ke rumah cewek cuma jadi postpon. Hey, siapa kawan Rita tersebut? Teng-teng, rahasia. Kirain ya. Terus, kalau Opa Fadli apa nih? Dipospon juga? Iya, sama. Karena profesi saya dengan Dul sama ya. Iya. Peniman, jadi banyak event-event yang di luar yang kita pindahkan jadi dari rumah ya. Betul, di rumah. Event-event off air, itu semuanya dipospon. Jadi fokus-fokus kerja dari rumah aja. Betul. Kalau Mas Fadli sendiri apa nih kegiatan dilakukan untuk mengisi kegiatan pas di rumah biasanya? Macam-macam sih. Dia menyembuhkan diri terus ya. Karena pas juga, pas bulan puasa. Jadi, jadi kita ya lebih banyak fokus di wadah juga. Betul. Terus ya membaca, terus ngerjain hobi-hobi yang lain ya. Menemukan hobi baru ya? Iya. Berkebun. Berkebun. Wah seru banget. Berkebun kembali ya. Dulu pernah berkebun, habis itu sibuk sama Pak Ade, sekarang mulai lagi. Balik lagi. Wah asik dong rumahnya, berarti asri banget ya banyak. Amin. Tumbuhan. Kalau opadul, opadul. Apa nih? Baca-baca buku juga, terus nonton film. Main game, terus bikin-bikin demo musik. Udah sih gitu-gitu aja paling ya. Kadang-kadang juga mempelajari hal-hal yang baru gitu. Menemukan hobi baru biasanya ya, kalau di rumah aja ini jadi ketemu. Enggak apa, mempelajari hal baru aja. Mempelajari hal baru, apa itu hal baru? Sekarang aku lagi belajar di bukunya, jadi kebuzer, how to be youtuber, how to be... Oh! Di situ belajar sedikit-dikit, belajar digital dikit-dikit. Oke, berarti kita tunggu nih. Bahasa juga. Hasil belajarnya. Belajar kopi, ya pokoknya yang baru-baru aja yang luar. Bagus ya berarti. Jadi nambah wawasan. Betul. Dan juga by the way, selamat ya atas peluncuran single terbaru kalian berdua. Iya, makasih. Sang Pemuja. Tapi first impression-nya nih, aku pas ngeliat cover artworknya, tertuju sama Bunga Mawar ya, yang selalu ada hampir di artwork lagunya Dool ya. Kali ini apa nih? Mawar merahnya membawa pesan khusus apa pada lagu Sang Pemuja ini? Aku suka Mawar merah kenapa? Karena atas sisi merah menggambarkan berani gitu ya. Berani, tapi juga romantis gitu ya. Dan Mawar juga harum gitu ya. Betul. Jadi aku suka aja gitu ya emang. Tapi sakit kalau kena durinya gimana? Ya, kalau orang-orang pesimis terpaku pada durinya gitu ya. Oh gitu, bagus-bagus. Terpaku pada harum mawarnya. Sudut pandang ya. Sudut pandang ya, tergantung sudut pandang. Terus, ini juga ciptaan Dool sendiri ya. Apa sih yang menginspirasi Dool untuk menciptakan lagu Sang Pemuja? Ya, ini emang pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ya. Waktu itu aku ada sempat sekitar setahun, dua tahun lalu ya ada, ada merasa titik dimana kayak tersesat gitu ya. Kayak udah jauh dari track yang seharusnya gitu ya. Terus aku terpanggil kembali gitu, terpanggil kembali untuk kembali kepadanya gitu ya. Terus aku sholat waktu itu ya. Aku sholat, terus habis sholat itu aku nangis gitu ya. Aku sujud yang lama itu kan nangis. Terus aku minta ampun, ya Allah ampunilah. Jangan sampai murka, rahmati aku. Ya, pokoknya aku merasa tersesat gitu ya. Terus terlalu mimpin aku kembali ke jalan yang benar gitu. Terus gak lama setelah sholat itu, perasaannya masih kebawa gitu ya. Masih kebawa, terus aku megang gitar. Megang gitar, bersenandung biasalah. Mencurahkan isi hati. Terus tiba-tiba nemu aja. Rasa yang pernah ada, seketika hadir kembali. Langsung malah dia nemu sama referatnya gitu ya. Karena lagi momennya juga pas banget ya sama feeling yang lagi dirasain. Wah, enak banget sih lagunya. Tapi kalau Mas Fadli sendiri, ini opak-opak Fadli. Pertama kali denger lagunya apa nih, tanggapannya? Nama lagunya. Pertama kali denger lagunya itu, ya namanya, apa, blow my mind gitu. Karena untuk seorang musisi muda, ya. Betul. Dulce Lani masih waktu itu, masih umur 18 tahun, nulis satu lagu yang luar biasa itu. Itu, apa, spesial banget. Banget ya, spesial. Suatu banget. Karena lagu ini bukan lagu biasa. Betul. Tapi lagu kayak, apa namanya? Meaningnya Dalva. Permohonan, ya. Meaningnya Dalva. Dan itu, biasanya dipikirkan sama orang-orang yang seumur opak ini. Jadi, itu spesial. Karena, Dul sudah membuat salah satu maha karyanya. Wah, luar biasa. Tapi, prosesnya gimana? Kok bisa duetnya sama opak Fadli ini? Ya, dari awal aku nemu liriknya gitu, emang lagunya emang udah berharap gitu ya. Udah punya imajinasi. Kan, karena emang lagu itu bukan di range-ku ya. Aku gak bisa nyanyinya gitu ya. Mungkin aku udah punya visual gambaran. Wah, ini kalau nyanyi opak Fadli Fadi pasti enak banget. Dan akhirnya, alhamdulillah kok dikenalin sama manajerku ya. Sama opak Fadli. Terus ya, aku tawarin aja. Apa, aku punya lagu religi gitu. Kayaknya bakal asik kalau opak yang nyanyi gitu. Dan, alhamdulillah opaknya suka ya. Terus, di Makassar. Enak ya? Di Makassar. Di Makassar waktu itu. Di Makassar waktu itu. Aku ingat apa, kita jamming langsung aku. Opak ini lagunya gitu ya. Terus kita rekam demonya. Dan, alhamdulillah sih. Langsung. Berarti pertama kali nyepetin lagunya langsung kebayang ya? Ini nyanyiin? Iya. Aku emang suka ngayal gitu. Hmm, bagus lu. Sing. Kepal. Tapi kan kemarin, beberapa minggu yang lalu sih. Lu juga baru rilis lagu ini kan? Iya. Iya. Tapi sekarang rilis lagu lagi sama pemuja. Ini emang lagi pengen produktif atau menghasilkan lagu? Atau emang lagi banyak inspirasi berkeliaran? Aku rasa momennya ya, lagi bagus ya. Aku tanya kalau pemuja kan emang tadi ya mau, udah dari lama gitu ya, mau rilis di bulan Ramadan ini ya. Oke. Lagu Tiara emang karena banyak orang, banyak magazine yang minta. Alhamdulillah berdekatan ya momennya. Akhirnya rilis aja dua-duanya. Keren sekali. Tapi pas pertama kali Dul ngajak featuring sama Opa Fadli, gimana nih tanggapannya? Opa Fadli ajak sama Dul. Ya, pastinya senang ya. Senang banget. Oh ya. Kehormatan karena ini pertama kali. Jadi ini kolaborasi antar generasi dan baru pertama kali ya saya bekerja sama dengan satu musisi muda yang songwriter, producer yang talented. Dan ini sebuah kehormatan ya. Dan doa yang terjawab, saya dulu kan selalu berharap setiap tahun punya lagu religi ya. Dan Alhamdulillah di tahun ini saya punya kesempatan dapat lagu religi dari Dul Jelani. Asik. Bisa kerja sama. Keren banget, berarti Dul sudah menjawab doanya Opa Fadli. Itu kan perasaannya Opa Fadli. Ini kalau misalnya perasaan dulu sendiri gimana bisa duet sama musisi yang legend gitu loh, Fadli. Ya senang banget ya. Karena Opa Fadli juga emang bisa dibilang penyanyi favoritku gitu ya nomor satu di Indonesia gitu ya. Dan waktu awal Opa mau, aku senang banget gitu. Dan pas sudah kita rekaman ke tahap yang lebih serius ya di studio itu kadang kayak masih, ini mimpi atau beneran ya aku bisa. Oh gitu. Opa Fadli gitu ya. Terus pas rilis Alhamdulillah lega gitu ya. Ya senang banget. Pas rilis mimpi, bukan kan? Enggak. Ya senang banget. Senang banget ya. Asik banget sih. Tapi kali Corona nih, gimana nih proses recordingnya? Apakah terpisah atau tetap ketemu gitu? Ya tetap ketemu cuma dengan, dengan apa, dengan semua protokol ya. Iya protokol yang harus dipatuhi gitu ya. Kayak physical distancingnya, terus juga selalu sedia masker. Betul, betul, betul. Dan ada ini gak momen lucu atau yang paling diingat pas lagi proses recording ataupun pas lagi produksi lagu Sang Pemuja? Apa ya? Bukan momen lucu sih. Atau yang paling diingat. Ya waktu aku lagi rekaman aja apa. Kita lagi bikin ya. Waktu itu gak ada opa ya. Aku cuma sama Mas Stefan sama Enginera Rio Ricardo. Kita sampai jam 12 malam itu merombak strings. Terus akhirnya kita mentok gitu ya. Semuanya mentok. Aduh aku nyerah, aku gak bisa. Udah malam udah jam 12 gitu ya. Kayaknya disambung besok aja ya. Akhirnya semuanya. Mereka deh jangan malam ini deh. Jangan dipaksa juga gak baik gitu ya. Akhirnya ya mungkin itu ya. Mungkin itu. Apa kita semua berusaha keras. Terus sampai mentok. Aduh gak bisa dipaksa nih. Udah capek semua. Terus akhirnya besokannya baru di... Di apa di rambang ulang. Di fresh jadi ya. Oke. Kalau misalnya opa Fadli sendiri. Apa nih ada gak? Yang berkesan. Yang berkesan. Ya take vocal itu saya... Jarang banget di direct sama Stefan ya. Ada dulu juga. Kadang saya di direct juga. Stefan ini orangnya seperti dull. Perfeksionis. Jadi rekamnya kata per kata ya. Detail. Jadi power setiap kata itu berbeda. Cara pembawaannya. Biasanya saya kalau take rekaman sama Fadli. Langsung aja. Jadi saya sendiri yang... Yang membayangkan sendiri. Tapi ya TikTok. TikTok sama Stefan Santoso. Sama dull itu. Jauh lebih menantang itu kesannya. Oke. Sangat berkesan buat saya. Wah. Tapi prosesnya cepat gak akhirnya jadinya nih? Terus terikir nih. Tidak secepat itu juga. Tapi lumayan. Mengalir lah. Mengalir lah. Mengalir lah ya. Mengalir lah ya. Berarti chemistry-nya langsung dapet ya. Oke. Dan itu dia. Tadi kita abis ngobrol-ngobrol sama Opa Fadli. Dan juga Opa Dull. Tapi aku lebih tua sih dari dulu. Jadi aku Nuna nih. Belajar bahasa Korea sedikit. Nuna tuh kayak kakak wanita. Kakak wanita. Kalau Dull. Kalau saya ajusi ya. Ajusi. Ajusi. Tapi kalau Dull ke Opa Fadli. Hiong. Hiong. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Hiong ya. Hiong. Banyak kaya sedikit. Banyak kaya sedikit. Oke deh. Berarti sekarang kita. Mau dengerin. Opa Fadli sama juga. Dull. Nyanyi. Satu lagu ya. Masing. Gitu. Oke. Jadi Dreamers dan kemana-mana. Stay tune terus. Only on dreamers.id Bye. Bye. Terima kasih.